Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 di Kabupaten Darmasraya. Kabupaten Darmasraya merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Di sini, Muldoko menghadiri upacara bendera yang berlangsung pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh ratusan staf pemerintahan, pelajar SMA dan SMP Kabupaten Darmasraya. Tak hanya sekadar upacara, Bupati Darmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan juga mengadakan lomba pakaian adat yang harus dikenakan oleh peserta upacara termasuk para petinggi. Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema, Bersatu Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928. Dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Upacara peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada Senin 28 Oktober 2019, mengusung tema Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Usai pengibaran bendera dan pembacaan isi Sumpah Pemuda oleh pelajar Darmasraya, upacara ditutup oleh pemaparan Bupati Darmasraya yang mengajak pemuda agar bisa lebih cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas, tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, keberusahaan, dan keperlaporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.